selamat menikmati dan teman-teman semuanya dalam keadaan sehat walafiat tidak kurang apapun dan selalu mendapat limpahan rezeki yang banyak dari Allah serta mendapat lindungan dari Allah subhanahu wa ta'ala amin pemirsa dan teman-teman semuanya di depan kita adalah satu jenis tanaman obat yang tumbuh liar di halaman rumah kita atau di tempat-tempat yang agak lembab dan tanaman ini sangat bermanfaat yang berkenan dengan penyakit wanita seperti kanker cervix kanker kandungan keputihan yang akut yang sudah menguning dan mengeluarkan bau yang tidak sedap serta pendarahan apabila datang bulan dan tanaman ini dinamakan rumput mutiara atau rumput lidah ular dinamakan rumput lidah ular dikatakan rumput karena tumbuhnya liar di halaman rumah atau di tempat-tempat yang lembab dinamakan lidah ular karena bentuk daunnya ini mirip sekali dengan lidah ular nah kecil kemudian agak lancip persis seperti lidah ular maka dinamakan rumput lidah ular ada juga yang menamakan ini ada rumput mutiara dikatakan rumput mutiara sebab bunganya ini warnanya putih seperti ini nah pemirsa melihat ya nah ini bunganya putih seperti ini nah ini kalau dilihat dari jauh ini kelihatan terang putih sehingga orang menamakan adalah rumput mutiara dan cara menggunakan khususnya kita memakai rumput mutiara atau rumput lidah ular adalah kita ambil yang basah seperti ini ya kita cabut ini kan masih saya cabut masih basah di halaman rumah saya kita ambil satu gengam kemudian kita rebus dengan lima gelas air menjadi tiga gelas nah setelah itu kita saring kemudian bisa campur dengan madu atau pemanis lainnya apabila kita tidak ada kencing manis atau diabetes diminum sehari tiga kali sekali minum satu gelas setelah minum ini kira-kira tiga atau empat hari berturut-turut maka kita berhenti dulu dua atau tiga hari kemudian kita lanjutkan lagi dengan minum seperti tadi sehari tiga kali dengan setiap perebusan ini hanya satu kali pakai saja kita rebus satu gengam kemudian besoknya kita cari lagi satu gengam kita rebus lima gelas menjadi tiga gelas kita minum insya Allah kalau kita pakai secara teratur maka keputihan kemudian pendarahan yang akut ataupun head dirancar serta gejala kanker cervix atau kanker kandungan atau kanker rahim akan bisa diatasi dan ini bagi yang mau mencari tanam ini gratis jadi tidak ada nilai yang tinggi dan ini kalau bisa memang pakai yang segar agar zat-zat yang tertentu yang bermanfaat tidak hilang ketika kita jemur semoga ini bermanfaat bagi teman-teman yang punya geluhan seperti tadi ataupun kita punya keluarga teman sahabat dan keluarga yang mempunyai geluhan seperti gejala kanker cervix kanker kandungan kanker rahim serta keputihan yang akut ataupun pendarahan bisa menggunakan rumput mutiara atau rumput lidah ular dan selama ini memang terbukti cukup ampuh untuk mengatasi geluhan tersebut semoga bermanfaat dan kalau bermanfaat jangan lupa memberikan like subscribe dan disebar luaskan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh wabarakatuh selamat menikmati